Hai semuanya kembali lagi di channel YouTube sahabat Widya di kesempatan kali ini saya membuat brownies kukus yang rasanya sangat lembut empuk dan enak cocok banget buat kalian yang pencinta coklat untuk dicoba di rumah tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke cara pembuatannya yuk langkah pertama kita siapkan air panas dan kita lelehkan 100 gram margarin ditambah coklat batang 50 gram lalu kita tunggu sampai meleleh sambil diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata setelah tercampur rata dan semuanya meleleh lalu kita angkat dan sisihkan selanjutnya kita siapkan wadah kemudian kita masukkan 150 gram tepung terigu 25 gram coklat bubuk setengah sendok teh baking powder lalu kita ayat agar tidak ada tepung yang bergelindir lalu kita aduk rata dan sisihkan dulu bahan keringnya kemudian kita siapkan wadah kembali lalu kita masukkan 3 butir telur 150 gram gula pasir 1 sendok teh vanili cair 1 per 4 sendok teh garam 1 sendok teh emulsifier saya pakai eswi kemudian kita mixer dengan kecepatan maksimal sekitar 5-7 menit sampai adonan mengembang kental dan berjejak jika adonan sudah mengembang kental dan berjejak seperti ini lalu kita matikan mixernya kemudian kita masukkan bahan keringnya secara bertahap lalu kita mixer dengan kecepatan paling rendah sampai rata ratakan juga dengan spatula sampai tercampur rata lalu kita masukkan 1 saset SKM coklat dan yang terakhir kita masukkan coklat batang yang sudah dilelehkan tadi kemudian kita aduk balik sampai rata pastikan tidak ada minyak yang mengedap jika adonan sudah rata kita siapkan loyang disini saya pakai loyang diameter 20 cm lalu kita oles dengan margarin sampai rata kemudian kita masukkan adonan ke dalam loyang lalu kita ratakan dengan tusuk sate bisa juga menggunakan spatula hentakkan beberapa kali dan siap untuk dikukus masukkan ke dalam panci yang sudah dipanaskan sebelumnya jangan lupa tutupnya dilapisi dengan serbet agar wap air tidak menetes ke dalam adonan kukus selama 30 menit menggunakan api sedang setelah 30 menit kita lihat hasilnya cek kematangan dengan tusuk sate setelah tidak ada yang menempel langsung saja kita angkat kuenya dan dinginkan setelah kuenya agak dingin kita keluarkan dari loyang langsung saja kita beri topping polis dengan buttercream diatasnya sampai rata lalu kita taburi dengan keju parut secukupnya langsung saja kita sajikan kuenya dan potong sesuai selera nah ini dia teman-teman bisa kita lihat hasilnya kuenya sangat empuk dan lembut sekarang kita coba aja teman-teman hmmm kuenya sangat enak manisnya pas cocok banget buat teman-teman coba di rumah sekian dulu ya teman-teman video dari saya semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati